Yang dipanggil dua jadi berapa kira-kira Kemarin kita lihat bersama teman-teman bahwa Presiden Jokowi telah memanggil beberapa orang Baik dari profesional maupun dari kader partai politik untuk datang ke istanegara Untuk diajak dialog, berdiskusi dan tentunya diinterview Terkait kesangkupan untuk menjadi menteri di kabinetnya Jilid 2 Ada nama-nama seperti Mahfud MD, Prabu Subianto yang dikadang-kadang untuk menjadi menteri pertahanan di kabinet Jokowi Nah disini teman-teman kita akan bahas profil terkait orang-orang yang kemarin datang di istana negara Jakarta Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Keputusan kami dari Partai Gerindra Apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjo Channel pada hari ini teman-teman Kita akan membahas terkait daftar nama tokoh yang kemarin hadir di istana negara untuk diinterview oleh Presiden Jokowi Yang tentunya nanti akan menjadi menteri di kabinetnya Jilid yang kedua Kemarin kita lihat teman-teman ada Mahfud MD, ada Prabu Subianto juga hadir di situ Prabu bahkan diplot akan menjadi menteri pertahanan Dan Mahfud MD isunya atau kabarnya akan menjadi menteri hukum dan HAM Tetapi semua itu kepastiannya akan diumumkan oleh Presiden Jokowi pada hari Rabu Dan yang menarik teman-teman Ada salah seorang ketomom partai yaitu Partai Gerindra yang juga diundang oleh Jokowi Tentunya Prabu Subianto diundang ke sana dalam rangka untuk menjadi bagian koalisi Jokowi-Dodo Marfamin Dan akan mengisi pos di salah satu pos kabinet Jokowi Jilid yang kedua Ada pernyataan kemarin yang disampaikan oleh Prabu Subianto Saya kutip dari Banjarmasin Tribunews.com Prabu mengatakan saudara-saudara sekalian saya baru saja menghadap Bapak Presiden Republik Indonesia yang baru kemarin dilantik Saya bersama Eddie Prabowo Kami diminta untuk memperkuat kabinet beliau dan saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra Apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu Kata Prabowo Subianto Jadi ini sudah jelas teman-teman bahwa Prabowo Subianto siap membantu pemerintahan Jokowi Karena diminta oleh Jokowi untuk membantu di bidang pertahanan dan keamanan Jadi sudah final bahwa Partai Gerindra hari ini bergabung dengan koalisi Jokowi Dodo Ma'rufamin Di pemerintahan untuk 2019-2024 Nah teman-teman kita akan bacakan 7 tokoh yang kemarin diundang ke istana untuk wancara dengan Jokowi Kita bacakan profil dari tokoh tersebut Yang pertama adalah Mahfud MD Mahfud MD ini kelahiran dari Sampang, Madura pada 13 Mei 1957 Pernah menjabat sebagai Ketua MK periode 2008-2013 Dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013 Mahfud MD juga pernah menjabat sebagai anggota DPR Ia menjabat Menteri Pertahanan di Kabinet Persatuan Nasional di masa pemerintahan Abdur Roman Wahid dan Megawati Sukarno Putri Sebelum menjabat Menteri, Mahfud MD merupakan guru besar hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta Ia tercatat menjadi guru besar termuda pada masanya bersama Yusil Isa Mahendra Yakni pada usia 41 tahun Kemudian pendidikan dari Mahfud MD 1970 Beliau sekolah di SDN Waru Barat 1 Pemekasan 1974 Beliau belajar di PGA Negeri Pemekasan 1977 Pendidikan Hakim Islam Negeri Yogyakarta 1983 Fakultas Hukum UII Yogyakarta 1989 Pasca Sarjana Bidang Ilmu Politik UGM 1993 Program Doktor Ilmu Hukum UGM Kemudian karirnya atau pekerjaannya 2000-2001 Menteri Pertahanan Kabinet Abdur Roman Wahid 2001 Menteri Kehakiman dan HAM Kabinet Abdur Roman Wahid 2008-2013 Ketua Mk Kemudian tokoh yang berikutnya adalah Nadiem Makarim Nadiem Makarim merupakan pendiri startup Gojek Nadiem Makarim lahir di Singapura pada 4 Juli 1984 Pria ini berusia 35 tahun memiliki saham terbesar diantara pemegang saham lainnya di Gojek Nadiem Makarim diketahui duduk di kursi Dewan Direksi bersama 6 orang lain yang sebagian besar merupakan koleganya Ia pernah menerima penghargaan Ia pernah menerima penghargaan The Straight Time Asean of the Years pada 2016 Prestasi Nadiem ini menjadikannya sebagai orang Indonesia pertama yang meraih penghargaan tersebut Tak hanya itu Nadiem juga pernah masuk dalam daftar Blombek 50 pada 2018 Berdasarkan catatan profilnya di LinkedIn Nadiem Makarim tertulis pernah menempuh studi Brown University sebelum akhirnya melanjutkan ke Harvard Business School Pendidikan 2002-2006 Kuliah di Brown University Bachelor of Arts International Relations and Affairs Tahun 2009-2011 Harvard Business School Master of Business Administration MBA Kemudian karir atau pekerjaan dari Nadiem Makarim Pada Agustus 2006-Maret 2009 Bekerja di Associate MC Kinsey & Company Pada November 2011-Agustus 2012 Managing Director Zalora Indonesia Pada April 2013-Maret 2014 Menjadi Chief Innovation Officer Kartuku Kemudian pada Maret 2011-Sampai Sekarang CEO & Founder Gojek Indonesia PT Gojek Indonesia Itu teman-teman Karir atau pekerjaan dari Nadiem Makarim yang luar biasa Masih muda tapi jabatan adalah jabatan yang strategis dan profesional di bidangnya Kemudian tokoh yang berikutnya yang kemarin dipanggil ke istana adalah Wisnu Tama Wisnu Tama lahir di Jayapura, Papua pada 4 Mei 1976 Pria bernama lengkap Pria bernama lengkap Wisnu Tama Kusubandio terjun di dunia per televisian sejak 1992 Menurut catatan LinkedIn, miliknya ia mulai bekerja pertama kali di Indonesia di stasiun televisi indosiar Sebelumnya Wisnu Tama telah berpengalaman sebagai asisten direktor di New England Cable New pada 1992-1993 Kemudian pendidikan Dari Wisnu Tama adalah 1987-1988 Korab Bin International School Kemudian 1988-1990 International School of Singapore 1990-1992 Notch University NAVI Marine ROTC Naval Science and Operation Kemudian 1992-1993 Emerson College Communication 1992-1994 Mount Ida College Liberal Arts Nah itu teman-teman pendidikan dari Wisnu Tama yang cukup luar biasa dan banyak kuliah di luar negeri Kemudian karirnya ini juga cukup banyak Pada Juni 1992-1993 Asisten direktor New England Cable New Kemudian 1993-1994 Production Assistant WHDH TV WHDH TV 1994-1994 September-Oktober 2001 Production Manager PT Indosiar Karya Media TBK 2001 November-2012 April Presiden CEO Tran TV Indonesia 2006 Oktober-2012 April Presiden CEO Tran 7 Agustus 2021 Agustus 2021 Sampai April 2012 Direktur Detik.com Kemudian Agustus 2012 Sampai sekarang Shareman PT Global Tama Maharasa Oktober 2016 Sampai sekarang Advisor Board Member ASEAN Television Award Kemudian Agustus 2017 Kampanye Nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin Yang merupakan pengusaha dan pendiri Mahaka Group Perusahaan Indok dari perusahaan yang berfokus Pada bisnis media dan hiburan Mahaka Group membeli Republika pada 2001 Lalu saat media tersebut diambang kebangkurutan Ia dipercaya menjadi presiden klub Inter Milan ke-21 Setelah mengakusisi klub tersebut pada November 2013 Tidak hanya itu Eric juga memiliki klub sepak bola Amerika Serikat DC United Dan pernah menjadi pemilik klub bola basket NBA Philadelphia 76 years Kemudian karirnya dari 2004 sampai 2006 Ketua Umum Perbasi Kemudian 2006 sampai 2010 Presiden Direktur Asia Basketball Leagues Kemudian 2007-2012 Presiden Board of Direktur TV One Itu teman-teman Karir dari Eric Thohir yang juga luar biasa Kemudian Air Langga Hartarto Air Langga ini adalah Ketua Umum Partai Kulkar Air Langga memiliki riwayat keluarga yang erat dengan dunia politik Ayah Air Langga adalah Hartarto Sastro Sunarto Pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada Kabinet Pembangunan 4 Kemudian di Kabinet Pembangunan 5 Juga menjabat ayah dari Air Langga Hartarto Serta menjadi Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi Menko Prosdis pada Kabinet Pembangunan 6 pada tahun 1993-1998 Sama dengan ayahnya Air Langga juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada Kabinet Di Cilid yang pertama Kabinet Joko Widodo Yusuf Kala Kemudian Air Langga Hartarto menempuh pendidikan Mulai tahun 1983-1997 Dan terakhir pendidikan di Master of Management Teknologi MMT Melbourne Bosene School University of Melbourne Australia Kemudian karirnya juga cukup panjang dari Air Langga Hartarto Tahun 1987 Presiden Komisaris PT Fajar Surya WCSA TBK Kemudian Presiden Komisaris PT Cipta Dana dan sebagainya Kita lihat yang terakhir Beliau pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Gulkar Kemudian yang ke-6 adalah Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra Pernah maju dalam Pilpres 2009, 2014, dan 2019 Pada Pilpres 2009 Prabowo Subianto maju mendampingi Megawati Sementara pada Pilpres 2014 ia maju bersama Hatta Rajasa Kemudian 2019 bersama Sandiaga Uno Karir dari Prabowo Subianto dalam dunia militer Mencapai bocaknya pada tahun 1998 Saat itu Prabowo ditunjuk sebagai Panglima Kostrat Pangkostrat yang membawai sekitar 11.000 prajudit Prabowo juga dipercaya memegang peran penting di Angkatan Darat Dimana ia ditugaskan mengamankan Jakarta Karena situasi sedang kacau saat terjadi reformasi Kemudian pendidikan Prabowo ini juga cukup luar biasa Tahun 1960-1963 Victoria Institution Kuala Lumpur, Malaysia 1963-1964 International School Kemudian Akademi Militer Nasional Magelang Jawa Tengah Kemudian The Army Special Force Training Kost Vought Bening Amerika Serikat The Army Special Force Training Kost KSK-9 Jerman Kemudian tahun 1985 The Advanced Infantry Officer Kost Vought Bening Amerika Serikat Kemudian karirnya juga cukup banyak dari Prabowo Subianto Mulai dari anggota Kopassus Sampai yang terakhir ketahumum Partai Gerindra Silahkan teman-teman bisa baca sendiri Karir dari Prabowo Subianto cukup banyak dan Dan luar biasa menurut saya teman-teman Dari Prabowo Subianto ini Maka sangat layak kalau Prabowo dipercaya oleh Presiden Jokowi Untuk menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan Yang terakhir Edi Prabowo teman-teman Lahir di Muara Nim, Sumata Barat 24 Desember 1971 Edi Prabowo merupakan teman selikus orang kepercayaan Dari Prabowo Subianto Prabowo lah yang menyeolahkan Edi Ketika karir Edi di militer terakhir Edi pernah diterima sebagai anggota Akabri di Maklang 1991 Kemudian pendidikan dari Edi Prabowo S1 Universitas Profesor Dr. Mustofo Jakarta Kemudian Magister Management Swiss German University Serpong Kemudian karirnya ini juga cukup banyak teman-teman Dari Edi Prabowo Nah itulah teman-teman dari beberapa tokoh Yang kemarin dipanggil oleh Presiden Jokowi Yang akan diplot menjadi Kabinet Joko Widodo Ma'aruf Amin di periode 2019-2024 Luar biasa profilnya Dari Prabowo Subianto Edi Prabowo Mahfud MD Wisutama Dan lain-lain sebagainya Dan harapannya tentu kalau sudah menjadi menteri Harus amanah Harus konsisten dan profesional di bidangnya Itulah teman-teman pembahasan kali ini Dan terakhir jangan lupa Tep like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Suka selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi yang tidak serius Saya tidak akan memberi ampun Saya pastikan Sekali lagi Saya pastikan Pasti akan saya copot Terima kasih telah menonton